assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini di sore hari yang cerah ya di depan saya sudah ada dua motor yaitu yang sebelah kanan ada motor X-Max ya sama aerox jadi hari ini saya nge-plog nya mau dagang sepatu pakai X-Max lagi enggak patuh 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 goce goce jadi kalau ada yang minat silahkan carilah orang ini dan disini juga ada salah satu youtuber ini entah youtuber entah bukan gamer ini menjimer jadi kalau mau punya badan kayak dia cukup nge-youtube tiap hari minum kopi dicampur aja satu lagi ini tuh X-Max tahun berapa ya 2018 ya ini aslinya warna putih bisa dilihat ini motornya besar banget memang moge ya kalau udah X-Max nih Oke saya mau tes ride dulu jadi saya juga ini belum bisa caranya jadi seperti itu itu ya dipijit dulu baru pertama kali baru di on-in tapi sebelumnya di remote-remotnya di on-in dulu ya Oh iya di on-in dulu jadi kita nggak bisa langsung colokin kunci kayak biasa ya maklum motornya motor Sultan ini baru berapa kilometer 11.000 ya jadi motornya bukan motor capek ya ini motornya pasarannya sekarang harganya kalau second itu saya lihat sih ada di 40 jutaan jadi kalau harga barunya itu sekitar 65 juta nanti saya mau tesnya dia bagaimana eh apa sensasinya naik X-Max oke sekarang tes ride with X-Max ya muter-muter area sini aja deh nggak jauh-jauh yang penting bisa merasakan sensasi naik motor matic yang super big gitu kan moge gitu kan X-Max yang pertama kali saya rasakan tentu saja ini motor berasa besar banget berat banget gitu ya namanya juga matic matic gambot ya ya lumayan berat tapi kalau diangkat kalau nggak diangkat matic nggak berat cuma maksud saya tuh kayak apa ya kalau orang Sunda bilang tuh kayak ridu lah pokoknya gerebed gitu gedebed gitu tapi kalau udah duduk sih rasanya enak banget nyaman banget kayak duduk di kursi di sofa ya bawaannya tuh pengen nyender ke belakang gitu tapi nggak ada senderannya nih tapi saya sedikit kaget saat ditikungan nih setang kemudinya berasa seperti ngebanting sendiri gitu atau belok sendiri gitu lah mungkin bawaan pabrikan kali ya emang karakternya kayak gini atau saya yang ngejalaninya terlalu pelan gitu yang saya rasakan sih kayak gitu ya kalau untuk pengereman saya rasa sangat nyaman banget lembut banget pakem banget pokoknya shock depannya itu empuk banget enak karena dari segi rangka juga kan X-Max ini udah kayak motor apa namanya kayak motor sport nih kalau dibuka cover-covernya nih untuk apa namanya shock depan itu enak banget mantep pokoknya stabil tapi kalau dikemacetan rasanya pasti susah banget buat nyalip-nyalip buat nyelempit nyelempit gitu ya atau karena belum terbiasa saja kali ya atau memang nggak cocok dengan postur tubuh kali ya karena kan temen saya ini yang punya tau sendiri badannya segede apa gitu kan dia seneng ngegym ngegym gitu jadi seringnya ngebentuk otot tubuhnya oleh karena itu dia belinya motor X-Max gitu kan biar sama besar kali biar nyetel untuk kecepatan dan akselerasi ya jangan ditanya ya pokoknya yang biasa naik Matic 110cc tiba-tiba naik 250cc pasti sedikit shock kaget banget gitu karena tidak terbiasa lah ya saya masih kaku banget nih pake si X-Max belum adaptasi dengan baik ya ya pokoknya di tahun 2020 ini buat yang punya budget 40-50 jutaan udah bisa dapat X-Max ya tapi kalau saya sih milihnya motorsport Ninja kali ya kalau nggak yang Street Fighter gitu lah modelnya ya yang nggak pakai firing sih kalau saya senengnya soalnya nggak terlalu nunduk kalau saya kan udah seringnya sih boncengan gitu jadi kasihan yang dibonceng sebenarnya dan saya juga kurang suka dengan Matic gambot sih intinya tapi kalau dibawa dengan kondisi jalan yang lengang gitu kan tentu nyaman banget nih motor tapi kalau yang dibonceng sih nggak tahu sih kalau saya sih ngerasainnya saat dibonceng ini kaki saya tuh terlalu lebar membukanya gitu jadi jadi pegal juga lama-lama apalagi kalau buat cewek ya jadi ya jadi apa ya jadi egang gitu lah pokoknya saat belok-belok ini saya masih kagok banget kaku gitu ya istilahnya kalau orang Sunda bilang terkawakan motor gitu kan jadi rada-rada hariwang power bro bawaannya pengen ngegaspol nih motor tapi ini kenalpotnya masih ori sih apalagi kalau udah ganti pakai kenalpot racing ya pastinya maunya bawaannya tuh pengen ngegaspol gitu lari-lari terus soalnya di 40-60 itu nggak berasa ini motor di 100 aja ini motor masih kerasa pelan gitu padahal udah kenceng saking ini apa stabilnya gitu untuk rangka motor ini ya ada harga ada kualitas lah ya emang oke sudah dululah pakai mp pakai X-Mac nya enek lagi pakai X-Mac nya sekarang saya mau coba yang punya temen saya satu lagi yang yang merah tuh si Airoc sebenarnya udah pernah sering sih pakai Airoc punya temen tapi mau cobain yang kali ini yang punya temen saya yang satu ini nih gimana sensasinya setelah naik X-Mac ke Airoc gitu kan oke let's go ternyata abis naik X-Mac lanjut ke pindah ke Airoc ini rasanya jadi berasa kecil banget nih si Airoc sih dan mudah banget dikendalikan tentunya karena orang Sunda bilang keawakan lah ini motornya jadi pokoknya langsung bisa beradaptasi seketika manuver akselerasi di tikungan itu enak gitu enggak seperti saat tadi pakai X-Mac Kararago jadi ya lumayan enak banget nih si Airoc buat postur tubuh segede saya gitu kan jadi saya malah lebih nyaman pakai Airoc nih soalnya lebih cocok saja sih untuk karakternya ya memang 150cc ya kecepatannya pun ya segitulah umum ya tapi ya nyaman banget sih hanya saja soblekernya tidak sempuk si X-Mac ya pastilah secara motor besar gitu kan tapi nyaman lah untuk pengereman saya rasa cukup stabil yang lain-lainnya ya sudah banyak dibahas sih ini ini mah iseng-iseng aja lagi kedatangan temen-temen nih lagi ngumpul biasa ya iseng-iseng nge-vlog aja kayak gini mudah-mudahan terhibur ya oke terima kasih segini dulu aja deh ya terima kasih yang udah nyimak yang udah nontonin mohon maaf apabila ada salah-salah kata jangan lupa like and subscribe assalamualaikum abone ol